Ada jenazah yang mau dikasih bermalam, ada yang mengatakan itu jenazah tidak boleh menunggu. Itu betul, Pak. Jenazah itu tidak boleh menunggu. Tapi yang boleh menunggu itu adalah al-mautah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua, ada jenazah, ada al-mautah. Jadi kalau orang sudah meninggal, kemudian surat ada prosesi pemandian, itu berhubung menjadi jenazah. Makanya dalam hadis itu mengatakan asra'u bil janasati. Tidak mengatakan asra'u bil mautahku. Itu beda. Jadi kalau jenazah, itu kalau sudah dikremasi. Seperti kalau sudah dimandikan, sudah dikavani, itu sudah jenazah. Makanya orang yang meninggal, ketika mau dikasih bermalam, jangan dimandikan. Cukup dibersihkan. Ambil kain, basahi, kemudian pel tubuhnya. Jangan dimandikan. Karena kapan sudah dimandikan, itu berubah menjadi jenazah. Ini penting. Ada kan orang mengatakan, oh istilahnya orang bukis, idiotomal asah. Biasa tekanan begitu. Istilahnya dimandikan orang sakit. Nah yang kau mandikan bukan orang sakit, orang mati. Seandainya pada saat dia sakit, kau mandikan, cocok. Tapi karena dia sudah meninggal, itu pada saat dimandikan, itu sudah menjadi mandi jenazah. Makanya, orang yang mau dikasih menunggu, Rasulullah kan mengatakan, bersihkan jenazahmu. Artinya itu bukan dimandikan. Kalau dimandikan, itu sempurna mengelirkan air. Makanya orang yang meninggal, misalnya kalau meninggal sore, kita mau kasih bermalam, besok baru dimakamkan, silahkan. Tapi jangan dimandikan. Itu aja. Nanti setelah itu, kalau sudah kita mandikan jenazah, kemudian di kafani, kemudian disolati. Solat jenazah itu Nabi minta usahakan jumlah jamaah 40. Usahakan. Kalau bisa cukup 100, itu yang paling bagus. Karena orang yang disolati dengan jumlah 100 orang yang mensolati, maka orang itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi orang yang disolati dengan 100 jamaah. Makanya saya sering suruh keluarganya itu memilih. Kau pilih menunggu keluargamu yang jauh, kemudian orang pulang ke rumahnya dan yang mensolati jenazah sedikit, baru kau tunggu orang satu. Itu rugi betul itu, Pak. Makanya kalau ada orang meninggal, kalau kita tunggu orang yang jauh itu, kemudian keluarganya pulang, kan kita mau kalau banyak yang mensolati. Makanya itulah sehingga ulama kita menyuruh untuk jenazah dibawa ke masjid untuk disolati. Di waktu sholat pardo. Karena pada saat itu kan banyak orang yang sholat. Kalau di rumahnya kan sedikit. Padahal ada yang memakruhkan jenazah disolati di dalam masjid. Ada yang memakruhkan itu. Jadi makanya kalau kita mau ambil lanunya, makanya itu ada yang sholat jenazah bukan di masjid. Tapi ulama belakangan ini itu membolehkan. Makanya di Mekah, di Madinah, itu sholat jenazah dilaksanakan di masjid. Cuma jenazahnya tidak dibawa ke situ. Makanya Bapak kalau sholat Mekah, Umar atau Haji, sholat jenazah. Kan jenazahnya tidak ada di depan. Kan begitu. Jadi kalau kita mengatakan, jenazah mesti ada di depan. Wah itu pangkal, Pak. Di Mekah itu salah semua sholat jenazahnya. Karena jenazahnya ada di tempat ruang jenazah. Baru orangnya sholat di atas. Kan tak bisa. Kan begitu. Makanya tidak mutlak jenazah itu harus di depan. Dan tidak mutlak jenazah ada disimpan di depan imam. Itu tidak mutlak. Makanya kalau kita mau melihat, makanya rujukan ulama-ulama. Saya sering mengatakan, Mekah dan Madinah itu bukan rujukan, Pak. Jangan jadikan sebagai rujukan. Karena kadang juga ada beberapa hal itu. Tapi ulama kita mengatakan, kalau Mekah dan Madinah lakukan, itu kan jumhur ulama. Itu tidak. Kadang satu masyab itu diberlakukan. Makanya kalau kita mau jadikan rujukan, kebegini. Orang yang sering mengatakan, coba lihat Mekah. Coba lihat Mekah. Coba lihat Mekah. Saya mengatakan, kalau kau mengatakan lihat Mekah, jangan sholat tarawih dalam penderakaan. Karena Mekah sholat tarawihnya 20. Dan begitu. Yang kedua, kunut khatam Quran. Itu dilakukan Mekah. Cari hadisnya, Pak. Tidak ada. Kunut khatam Quran itu tidak ada hadisnya. Hadis doi pun tidak ada. Tapi kenapa di Saudi dilakukan? Di Mekah. Kan begitu. Makanya jangan, kadang kita ini, Pak, terlalu terformat dengan doktrin satu pemahaman. Tidak mau mengambil pendapat lain. Hanya gurunya saja yang diikuti. Ketika ada gurunya mengatakan, jangan belajar yang lain. Di sini saja. Ulama dari dulu itu selalu mengatakan, setelah kau menimba ilmu di sini, cari ilmu yang lain. Nanti kau cari. Ketika banyak ilmu kau dapatkan, baru kau bisa memahami dengan agama ini dengan luas. Kalau kau terformat dengan satu guru saja, itu terbatas. Dia bukan Rasulullah. Dia berhak menafsirkan Al-Quran, tapi tidak berhak mengklaim bahwa hanya satu kebenaran. Dan di situ, coba kita melihat. Ulama Meroko, dia sholat tarwi 20 rakat. Mekah sholat tarwi 20 rakat. Madinah sholat tarwi 20 rakat. Mesir 20 rakat. Indonesia 8 rakat. Coba. Itu saja dipikirkan. Makanya agama ini luas, Pak. Jadi kajian-kajian. Nanti kita lihat alasannya. Oh begini, oh begini. Makanya dari saham ini tadi dengan jenazah. Kalau kadang kita di Indonesia itu perdebatkan, jenazah saja harus di depan. Di depan imam. Tidak boleh tidak. Kalau harus di depan imam itu kan jadi masalah. Kenapa ulama membolehkan jenazah tidak dibawa ke di depan imam? Karena sholat gaib itu kan jenazahnya tidak ada. Coba di situ kan pikinya. Sholat gaib itu kan jenazahnya tidak ada. Berarti sholat gaib kan tidak ada jenazahnya. Berarti boleh. Boleh jenazah tidak di depan. Makanya tidak dibawa jenazah ke depan. Jadi jangan mengatakan. Kalau ada imam sholat jenazah, imamnya tidak. Jenazahnya tidak di depan. Itu salah. Oh enggak. Itu orang yang masih sempit ilmunya. Ini yang harus kita terbuka memahami agama. Kemudian. Ini yang banyak. Kadang orang berdebat itu pak. Kalau jenazah mau dikasih turun. Mana yang duluan? Kepalanya atau kakinya? Yang begitu. Orang bugi sebanyak begitu. Bilang. Kalau lahir, Kepalanya dulu. Makanya kalau keluar, Kepalanya juga. Kan orang lahir dari perut imunya, Kepalanya keluar. Jadi nanti kalau keluar dari rumah katanya, Kepalanya juga. Itu enggak ada pak. Cuma ada dalam ilmunya itu, Dalam adab. Dia mengatakan begini, Dimana anaknya mengangkat, Itu yang kau dahulukan. Supaya menjadi kebanggaan untuk keluarganya, Bahwa almarhum ini bersyukur, Anak-anaknya yang mengkremasi. Itu aja. Ketika anaknya di bagian depan, Mengangkat, Itu anaknya mau suruh di depan. Itu yang kasih duluan. Makanya guru tak bilang, Kau mau kasih dulu kakinya, Kau mau kasih dulu kepalanya, Tidak masalah. Yang penting kau tidak kasih miring, Karena tidak bisa lewat di pintu. Itu aja. Jadi makanya, Tidak usah pusi jelas depan ini di belakang. Kemudian, Ada yang sering. Mungkin disorong. Tidak, Cik. Itu jenazah ketika turun di tanah, Diangkat tiga kali. Di sini tidak ya? Tidak, Cik. Kadang ada juga, Diangkat tiga kali. Satu, Dua, Tiga. Berlanjut. Ada begitu? Itu sebenarnya, Itu dilakukan oleh sahabat. Nabi. Tapi tidak semua jenazah. Cuma ada satu. Itu sahabat sudah angkat jenazahnya, Turun sudah diangkat. Nabi tahan. Tunggu dulu. Dia bertanya, Ditemukan orang ini, Ada wasiatnya atau tidak? Dia mengatakan tidak ada Rasulullah. Angkat lagi, Diangkat. Ditahan. Tunggu dulu. Apakah orang ini ada utangnya atau tidak? Dia mengatakan tidak ada Rasulullah. Diangkat lagi, Tunggu dulu. Apakah orang ini ada yang istirahat? Di situ dasarnya. Makanya ada tempat itu, Diangkat dulu satu kali. Baru diumumkan. Pakai mic orang. Pulau bin Pulau ini menuju ke peristirahatan terakhirnya. Mohon kami sampaikan, Apakah ada utangnya atau tidak? Apakah ada utangnya atau tidak? Diumumkan sampai tiga kali? Mengatakan tidak ada. Diangkat lagi. Orang ini apakah ada wasiatnya atau tidak? Apakah sudah terbayarkan semua kewajibannya? Sudah tidak ada. Diangkat lagi. Apakah orang ini orang baik? Semua bersaksi orang baik. Baru didaruskan. Selesai. Begitu. Cuma kita akan menghitung. Satu, dua, tiga. Lanjut. Selesai. Padahal itu sebenarnya. Diumumkan. Makanya diadakanlah takzia. Takzia itu tujuannya untuk mengingatkan itu. Kalau ada dosa-dosanya yang baru mohon di maafkan. Kalau ada utang-utangnya cepat mohon dilaporkan. Dengan membawa buktinya. Jangan juga bilang. Kalau ada utangnya nanti kami semua yang tanggung. Harus ada yang bertanggung jawab memang. Tapi nanti ada orang bilang. Ada utangnya sama saya? Padahal tidak ada. Pak Mika toh makal asimah kokohan. Tauh melu ini kelasi yang kurang. Tauh melu makal asimah kayak gini. Itu para sekarang. Kemudian. Ketika dibawa ke kuburan. Di sholati. Empat takbir. Itu sholat janasa gampang sekali pak. Enak sekali. Karena tidak ada rukunya. Tidak ada juga sujudnya. Tapi kalau ada orang sholat janasa salah. Sampai lima takbir. Itu tidak masalah. Tidak usah suju sahwi. Cuma Abu Nawas itu yang sholat janasa dia sujud. Ditanya. Kenapa sujud? Karena dia tidak tahu. Kenapa sujud? Tidak ada sujud di sholat janasa. Dia bilang. Ini orang banyak sekali dosanya. Makanya saya sujud. Makanya. Jangan sampai ada orang sholat janasa. Takbir pertama. Itu kan baca pateha. Takbir kedua. Baca sholawat. Takbir ketiga. Baca doa. Takbir keempat. Sebenarnya. Biar tidak baca apa-apa. Karena yang wajib itu takbirnya. Makanya sholat janasa. Boleh tidak berwudhu. Menurut Abu Hanifah. Selain itu. Harus berwudhu wajib. Abu Hanifah mengatakan. Kalau mau sholat janasa. Biar tidak berwudhu. Karena dia tidak mengatakan sholat janasa. Dia mengatakan doa ul janasa. Karena dia mengatakan. Kalau sholat 13 rukunya. Ada rukunya. Ada sujud. Ini buat sholat janasa. Tidak ada rukunya. Cuma doa saja. Tapi Imam Syafiq mengatakan. Dia sholat. Karena diawali dengan takbir. Ditutup dengan salam. Nah. Makanya takbir. Allahu Akbar. Baru baca pateha. Kedua. Allahu Akbar. Baca sholawat. Allahu Akbar. Baca doa. Allahu Akbar. Biasa langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Tambah wabarakatuh. Jangan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat biasa. Kalau kita sholat perlu begini. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat janasa. Ditambah wabarakatuh. Itu bedanya. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat biasa jangan tambah barakatuh Itu yang membedakan antara sholat janasa dengan sholat biasa Ini yang kadang Kemudian yang terakhir ini sudah lewat Pak Yang terakhir Janasa ketika dibawa ke kuburan Itu penggalian kuburan Ini penting juga Pak Jadi kalau menggali kuburan Di sini tidak keras dia Biasanya tidak keras dia Kemudian yang kedua tidak banyak dibatuh dibawa Itu kalau misalnya kuburannya nempil betul Perlempetan saya diajar itu Pak Kalau menggali kuburan Pertama awali kita berdiri di sudut sebelah timur dan selatan Jadi kita berdiri pas di sudutnya itu Di sudut timur selatan Jadi kita berdiri di situ menghadap miring sedikit Kemudian bacakan sholat Linggis yang pertama itu kesilewat antara jari kaki Ibu jari dengan antaranya Baca sholat Kesilewat di situ Baru baca basmala Kemudian kalau sudah diletakkan di tanah Baca suratul pati Baru mulai Itu tidak akan dapat tulang dibawa Pak Kalau kuburan nempil itu tulang itu bergeser Itu dulu saya tidak percaya Nanti lama-lama beberapa peristiwa itu baru saya percaya Kalau bapak kesilurus geliannya itu Cungkil saja di sampingnya itu Tulang itu bernempetan di pinggir Berjejer itu Saya tidak Akal itu tidak percaya Pak Saya ketika diajar sama guru Maka dia kumeku pelesi buku enak Itu mau pakai Namun di situ Kalau misalnya ada kuburan di sini Sempit sekali tempatnya Tidak takut kalau dapat tulang orang meninggal Itu yang dibaca Pada saat di anukan pertama itu bacakan sholat Itu akan bergeser Itu akan bergeser tulang itu ke samping Sehingga tidak dapat tulang pada saat penggatian Itu saya diajarkan sama guru Dan betul itu Jadi saya buktikan itu ternyata betul Jadi menggali kuburan Itu yang caranya Kemudian Kalau ini Tidak ada di pikir tak pikir Tapi ada di ilmu hikmah Saya itu sendiri mengatakan Oh kok ulama sampai di sini dia pakai Kalau banyak orang meninggal di kampung itu Hari ini meninggal Sore lagi ada meninggal Pagi lagi besoknya ada meninggal Ada lagi meninggal Kadang kita belum salah sekali kuburan Ada lagi meninggal Istilahnya orang kampung Ya mati si tepat-tepat Caranya Kalau memulai kuburan Langsung ditangkapkan Tancapkan Kemudian Ambil tanah yang melekan Di linggisi itu Kemudian Kita pegang Bacakan Baru bacalah ilah ilah Tujuh kali Baru lemparkan ke tempat Di mana tidak ada kampung Tanah itu yang pertama Dilemparkan ke situ Baru digali Guruta bilang InsyaAllah Itu akan berhenti Tapi Itu tidak ada rumusnya dalam pikir Kalau saya pakai ilmu takdir Pak tidak mungkin Malakul Moth itu sudah punya takdir Dicabuk dia dicabuk Dia dicabuk Masa Malakul Moth bisa berhenti Kera-kera tanah Tapi itu doa ternyata Itu doa Pak Jadi Bula makin tak dulu pakai Saya enggak berjalan Pokoknya kalau pakai logika Saya itu kalau belajar agam Masih pakai akal Langsung di Wah enggak Mungkin arahnya ke sini enggak Tapi nanti cari-cari Ketemu juga Oh ternyata hikmatnya begini Kayaknya itu kalau dari kuburan Kemudian Caluri Nah kuburan apa namanya itu Lahat ya Lahat yang tempat janasa itu Usahakan dia Pelimpinggir Sebelah Barat Jadi Dibirin newata Kelabung itu Nuritaru Jangan ditengah Harus sebelah Barat Bahkan kalau di Yaman itu Pak Diselipkan masuk Diselipkan Tapi di sini kuburan tidak berair ya Sering berair Kalau berair Kasih lewat ke bawah Galian dikasih lewat ke bawah Kemudian Lahat itu disimpan di samping Jadi Kesimpang hitam Kemudian dikasih begini Baru kasih lewat Galiannya ke bawah Sekitar 30 cm ke bawah Jadi airnya turun ke bawah Janasa disimpan di samping Di atas Baru ditutupi punggungnya Supaya dia tidak basah Itu huruf di huruf Matil janasa namanya Itu taca-cara Makanya Yaman itu kan begitu Karena dia pasir Supaya tidak bergerak tanah dari atas Itu diselipkan Untuk tempat pemakaman Yang basah tempatnya Biasa berair itu Tidak mau kering Selalu muncul air Biar dianuhkan Itu tidak boleh Mestinya kalau syafi itu Pindah terus Pindah terus Cari yang tidak ada airnya Tapi karena kita agak susah Menggali lagi Maka kasih lewat Kuburan ke bawah Galiannya Baru di samping itu Kita buatkan lahatnya Kemudian jenasahnya Dikasih masuk ke situ Baru ditutup Pelekannya Supaya kalau diinjak tanah Itu tidak menginjak lagi Janasa Karena jenasahnya di samping Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa